Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, HiReview. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu lokal, kali ini dari brand Kompas. Jadi Kompas baru saja mengeluarkan siluetnya sih sebenarnya siluet lama ya, Kompas yang gazelle, tapi warnanya, colorway-nya itu colorway yang baru. Kita langsung lihat aja dari sisi sepatunya ya. Ini kotaknya simple aja ya, Kompas, warna merah, tulisan Kompas, R. Di sini ada tulisan Kompas, Kompas ya, Kompas lagi. Dan di sini adalah siluetnya ya, jadi siluetnya masih menggunakan siluet Kompas yang gazelle, tapi saya belinya yang ukuran potongan rendah, yang low ya. Dia ada yang high, ada yang low, saya pilihnya yang low. Ini ya masih gazelle, ukuran 42, 27,5 cm, tapi colorway-nya nih, colorway Choco Ice. Ya, Choco Ice. Jadi memang colorway-colorway yang baru keluar kali ini, itu memang bertemakan makanan-makanan manis gitu ya. Nanti kita lihat ada warna apa saja ya. Tapi kita coba bahas dulu yang Choco Ice ini yang saya punya ya. Langsung saja kita masuk ke sepatunya. Jadi di dalam kotaknya ada kartu seperti ini, ada tulisan BAB 3 untuk Moo gitu ya. Ini nomor serinya mungkin ya. Mungkin BAB 1, BAB 2 untuk siapa sih, kurang paham ya. Mungkin teman-teman yang udah mengikuti kompas gazelle ini dari awal, mungkin punya, bisa tahu nih koleksi kartu-kartu ini tuh mungkin ada ceritanya di setiap BABnya gitu ya. Lalu dibaliknya ada semacam foto kartu seperti ini, tulisannya Bakti kami kepada negeri untuk para pencari artinya. Di sini ada foto orang, jujur saya nggak tahu ini siapa, pakai sepatu kompas tentunya. Mungkin ini adalah konsumennya kompas juga ya, sebagai salah satu bentuk apresiasi dari kompas untuk para pengguna sepatu kompas. Ya, ada foto di sini mungkin ini juga salah satu konsumen mereka, saya juga kurang paham. Tapi kita dapat foto kartu seperti ini gitu ya. Lalu ini ada papernya kompas ya, bertuliskan kompas, 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 normal gitu. Dan di dalamnya inilah dia ada si sepatunya. Jadi inilah dia sepatu kompas Gazelle Low yang warna choco ice. Choco ice itu kan berarti kalau misalnya kita artikan secara harfi ya, berarti coklat, es coklat gitu ya. Warnanya mungkin campuran coklat dan juga ada kesan-kesan dingin atau ice-nya seperti itu. Makanya di sini warnanya yang paling mencolok tentunya adalah warna birunya. Tapi kita coba bahas satu-satu nih dari bagian outsole-nya terlebih dahulu. Outsole-nya simple sama seperti kompas Gazelle yang lainnya ya, warna coklat seperti ini. Tulisan kompas ya, outsole-nya. Kemudian di sini bagian midsole-nya ada foxingan dari rubber juga. Tapi warnanya ini bukan warna putih ya, jadi memang dia agak off-white dan tidak terlalu putih. Di seluruh ya, bagian dari sepatu Gazelle ini ya. Simple, tidak ada ornamen apapun. Di bagian depannya ada foxing atau bumper seperti ini ya, dari karet juga. Masuk ke bagian upper, uppernya ini terbuat dari kanvas ya, kanvas. Lining-nya pun juga ini terbuat dari kanvas ya. Tapi memang yang membedakan adalah dari sisi colorway-nya ya. Colorway-nya di sini ada warna biru ya, warna biru yang menurut saya sih segar. Dari semua warna, saya jujur seneng yang ini karena memang warnanya paling segar ya. Warna biru di sini, di lisan di bagian antara midsole dan juga upper ya. Sampai ke depan nih di bagian tow-nya ya, terus keliling ke seluruh bagian sepatu. Lalu di logo Gazelle-nya juga warna biru. Tapi mungkin teman-teman bisa melihat jelas bahwa warna biru yang ada di antara midsole dan juga upper ini. Dengan yang ada di logo Gazelle-nya memang sedikit berbeda. Shade warna birunya ya. Kalau warna biru yang bawah ini lebih apa ya, mungkin lebih keunggu gitu ya. Tapi kalau yang di sini udah biru muda. Bahannya ini terbuat dari PVC ya. Dan upper dikelilingi oleh bahan kanvas berwarna hitam. Nah, logo kompas-nya juga di sini mengikuti warna utamanya. Di sini colorway-nya yaitu adalah warna biru ya. Jadi mungkin kalau colorway yang lain juga di sini mengikuti. Kalau yang merah-merah, hijau-hijau dan lain sebagainya. Ya, untuk tali sepatunya. Oke, tali sepatunya ini sepertinya terbuat dari polyester ya. Berwarna hitam. Lalu di sini ada lubang tali ya. Berwarna silver. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada lace keepernya untuk menahan si tangnya supaya tidak jatuh-jatuh ya. Tangnya juga terbuat dari kanvas ya. Bagian dalamnya ini insole-nya adalah insole kompas warna biru juga gitu ya. Ada tulisan vulcanized footwear. Empuk, ya lumayan lah ya gitu. Dan konstruksi sepatu ini adalah sepatu vulkanisasi gitu ya. Jadi memang selama ini kan akhir-akhir ini kompas cukup banyak mengeluarkan sepatunya yang velocity ya. Lalu kemudian tiba-tiba mengeluarkan sepatu gazelnya kembali dengan colorway yang fresh, yang baru. Dan sebenarnya tidak cuma warna choco ice ini saja yang ada. Tapi ada warna lain. Ada 4 warnanya setahu saya. Tiga yang lain selain choco ice adalah ada warna caramel yang sedikit berwarna kuning dan juga coklat. Lalu ada warna wafer maroon. Wafer ya lagi-lagi makanan manis. Maroon ya tentu dia berwarna merah. Lalu ada warna lain yaitu warna wafer green. Ya jadi temanya memang makanan-makanan manis ya. Tapi warnanya berbeda-beda. Ada choco ice, caramel, wafer green, wafer maroon ya. Dan mereka juga keluar dengan potongan yang tinggi juga. Selain yang saya punya ini yang potongan low. Jadi silahkan teman-teman bisa cek kembali di Tokopedia Kompas. Memang ini nggak ada waro-waro, nggak ada kabar berita. Tiba-tiba rilis aja gitu di Tokopedia Kompas dan juga dia cuma bikin story-nya. Nggak ada marketing yang gimana-gimana, cerita-cerita dulu atau seperti apa sebelum perilisan dan lain sebagainya itu nggak ada. Dan tiba-tiba keluar ya. Teman-teman mungkin bisa cek di Tokopedia Kompas secara langsung. Untuk yang potongan rendah ini saya beli dengan harga Rp438.000 sebelum ongkir. Jadi silahkan buat teman-teman yang minat bisa juga untuk cek di sosial medianya Kompas. Di Tokopedia Kompas kalau memang mau dibeli gitu ya. Dicek saja, biasanya mereka tiap jam 8 pagi atau jam 10 mungkin ya. Selalu update stoknya, jadi barangkali yang teman-teman mau itu sudah ada gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung produk-produk lokal. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini untuk channel saya. Sampai jumpa.